Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe kalau selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar scratch mengenai cara menyimpan file scratch. Dengan menyimpan file scratch yang telah kalian buat, kalian tidak perlu mengulangi lagi apa yang telah kalian lakukan. Dengan kata lain, kalian bisa melanjutkannya kembali tanpa harus mengulangi apa yang telah kalian lakukan dari awal. Tetapi di sini karena ada dua versi scratch, yaitu online dan offline, maka akan ada sedikit perbedaan dalam hal penyimpanan file. Perbedaan ini tidak begitu berbeda, hanya scratch versi offline filenya disimpan di komputer kalian, sedangkan scratch versi online filenya disimpan di awan atau pada akun scratch yang kalian miliki. Pertama, kita akan menggunakan scratch versi offline dan menyimpannya di komputer kalian. Kita buat kode block satu saja disini, dan kalian pilih file, dan kalian pilih save to your computer. Simpan pada komputer kalian. Di sini kalian berikan nama, file scratch-nya, scratch 1, dan kalian pilih save atau tekan enter secara langsung. Maka file scratch kalian sudah kalian simpan. Kita close, pilih leave, kita ulangi kembali, buka aplikasi scratch, kalian pilih file, kalian pilih load from your computer, memuat dari komputer kalian, dan kalian pilih kembali file scratch yang baru saja kalian simpan, yaitu scratch 1, atau apapun nama file scratch yang kalian berikan. Kalian bisa klik dua kali, ataupun klik open. Maka kalian sudah bisa melanjutkan apa yang telah kalian bikin sebelumnya. Tentunya ini untuk scratch versi offline. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe. Agar kalian bisa menemukan video terbaru. Terima kasih telah menonton!